Viral pemilik mobil truk shock dapat tagihan 1,3 juta rupiah di depan salah satu kedai Kelog 17 Koto Alam, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Dalam rekaman video yang beredar, diketahui pemilik truk ditagi uang parkir oleh seorang ibu-ibu sebesar 1,3 juta rupiah karena parkir di depan kedainya. Dalam keterangan video tersebut, truk itu terparkir selama 10 hari lantaran mengalami kerusakan dan menunggu mekanik yang akan memperbaiki mobil tersebut. Karena pemilik truk tidak punya uang sebanyak itu si pemilik kedai menagi sebesar 800 rupiah ribu. Kalau tidak ada juga, si pemilik kedai meminta pemilik mobil meninggalkan kunci mobilnya, tulis akun tersebut, pada Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024. Sontak aksi ibu-ibu tersebut mengundang reaksi dari berbagai warganet, seperti halnya ditulis akun etap opiadwita, 130 ribu sehari. Deh, orang kemalangan, saindaknya ditolongan, kau malah kesempatan lo minta biaya parkir, tulisnya. Terima kasih. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.